protein serat dan tenaga ya apa namanya satu itu apakah energi apakah ada komposisi yang khusus artinya untuk pengembangan komposisinya sekian dan untuk pembiakan komposisinya sekian mana saja atau apakah bisa dari semua jenis pakan itu kita lakukan tanpa menggunakan hijauan sapi itu ya materi hidup itu kalau dalam teori maka dipengaruhi dua unsur satu genetik satu lingkungan cuman memang faktor lingkungan jauh lebih dominan faktor lingkungannya macam-macam pakan itu salah satunya dan itu penting faktor yang sangat utama tubuhnya ini tidak ada kurang perubahan nah sekarang pertanyaan begini apakah pengaruh dari sapi tersebut sehingga sapi ini berkurus apakah ada faktor dari jenis sapi ini atau pengaruh makan atau memang dari kondisi lingkungan yang pengaruhi tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak mansur dari gua masih ada pertanyaan kami dari NTP oh iya dipersilahkan pak terima kasih nama saya haji japer sidik yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama bahwa mikroba yang ada dalam rumen itu sangat menentukan keberhasilan pecernaan makanan berkaitan dengan ini ketika situasi mikroba dalam rumen itu berkurang atau mungkin karena situasi tertentu dia habis apa yang perlu kita lakukan apakah ada hijauan atau makanan tertentu untuk sapi ini yang bisa menikahkan jumlah dan aktivitas rumen mikroba itu sendiri itu yang pertama yang kedua saat ini banyak beredar di pasaran minuman atau makanan botolan yang diperuntukkan untuk ternak termasuk sapi yang dimana itu juga banyak mengandung mikroba bagaimana dengan ini apakah memang bagus kita berikan untuk ternak terima kasih terima kasih Pak Haji Jafar Siddiq satu lagi sebagai penutup termin kedua masih ada Bapak dan Ibu dari Goa atau dari MTB ya dari Goa oh dari Goa dipersilahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya jadi ada beberapa yang terkait masalah jenis sepatan ternak dari Juan Segar Kering Ohai dan Baik apa ya Baik produk berbicara masalah paham kering kalau kebiasaan kami di sini Pak jiran itu biasanya di tumpuk sedikit berupa kemudian ditabur dengan garam ini kebiasaan petani biasanya kan menggunakan urea tapi kadang petani yang enggak menggunakan urea karena biasa apa namanya hasil akhirnya akan ditipasuskan dengan apa yang tidak harapkan sehingga mereka menggunakan garam itu mengawetkan pakan kering itu khususnya untuk jiran terkait masalah itu berapa lama bahan kering kita cumpuk kemudian prosesnya seperti apa kemudian persentase dari nutris yang dihasilkan seperti apa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi 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 mohon maaf dengan pak siapa barusan pak bahtiar tahu dari kelompok tanya pak bahtiar oke mas mistah jika masih memungkinkan ntb masih ada satu pertanyaan oke satu lagi boleh pak bambang boleh silahkan boleh satu lagi dari ntb silahkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim nama saya Nuriman disini saya yang ingin saya tanyakan dari beberapa jenis pakan olahan atau pakan apa namanya kayak hai silase fermentasi dan sebagainya mana saja atau apakah bisa dari semua jenis pakan itu kita lakukan tanpa menggunakan hijauan itu yang pertama yang kedua apa namanya kan ada dua jenis budidaya ada penggemukan dan ada pembiakan yang pertama itu dalam penggemukan yang ingin saya tanyakan apakah ada komposisi dari protein serat dan apa namanya protein serat dan tenaga apa namanya satu itu apakah energi apakah ada komposisi yang khusus artinya untuk pengembangan komposisinya sekian dan untuk pembiakan komposisinya sekian dan kalaupun ada bagaimana untuk menguji itu terutama kami yang di peternakan apa yang di kelompok yang sangat keterbatasan dengan apa namanya teknologi teknologi yang tipatnya penelitian begitu apakah ada secara visual atau secara nyata untuk menentukan nutrisi dari beberapa pakan yang kami miliki ketika mau mengolah terima kasih itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Mansur dari Gua Pak Haji Jafar Siddiq dari NTB kemudian Pak Bahtiar dan Pak Nur Iman atas pertanyaannya Pak Bambang perlu saya bacakan ulang atau langsung saja saya jawab nanti kalau ada yang miss nanti saya diingatkan baik Pak dipersilahkan Pak Bambang baik dari pertama tadi ada pertanyaan dari mana tadi Gua eh Pak Mansur ya Pak Mansur dari mana tadi lupa dari Gua oke ya sapinya tidak gede-gede intinya begitu ya tidak gemuk-gemuk apa lingkungan apa pak oke sapi itu ya materi hidup itu kalau dalam teori maka dipengaruhi dua unsur satu genetik satu lingkungan cuman memang faktor lingkungan jauh lebih dominan artinya Bapak Ibu punya sapi yang jenis beritnya sapi gede misalnya sapi simental sapi limosin atau simpo-limpo maka itu beritnya harusnya akan gede tapi kalau diberi makannya tidak pakan yang baik maka tidak akan gede-gede bahkan kalau sapi yang harusnya diberi makan dengan nutrisi yang baik tapi tidak diberi nutrisi yang baik dia tidak akan bisa berkembang biak jadi hanya tumbuh tapi tidak berkembang kenapa begitu karena organ reproduksinya tidak tumbuh dengan baik sehingga tidak subur kalau tidak subur berarti dia tidak akan berkembang jadi hanya bisa gede tapi tidak bisa berkembang nah faktor lingkungannya macam-macam pakan itu salah satunya dan itu penting faktor yang sangat utama nah Bapak Ibu ngasihnya apa jangan-jangan ngasih makannya hanya nasi saja kalau ibaratkan kita ibaratkan tadi ya kita makan itu kan perlu nasi tapi juga perlu apa namanya lauk perlu vitamin perlu mineral maka perlu dilihat jangan hanya dikasih jerami padi saja jerami jagung saja ya kenyang sih kenyang tapi kenyangnya sapi kalau dia tidak terpenuh ya kan kasihan perutnya sudah penuh harusnya masih butuh lagi asupan nutrisi tapi tidak ada tempat lagi pakannya maka perlu diperhatikan itu termasuk yang tadi salah satu jiri jadi kalau dia kurang mineral mineralnya itu sebenarnya jumlah yang diperlukan hanya kecil tapi penting dia jilat-jilat kandang jilat-jilat tanah itu kurang mineral mungkin matanya nterocos itu kayak apa namanya punya air mata berair itu itu juga kurang mineral Bapak Ibu harus perhatikan bulunya kok tidak halus tapi agak jegrak-jegrak gimana gitu itu berarti kurang mineral itu harus diperhatikan jadi kelihatannya hanya butuh sedikit tapi memang menjadi penting nah itu adalah mineral sehingga harus diperhatikan kalau sapi tidak gede itu faktornya macam-macam termasuk faktor cacingan nah maka perlu dilihat kotorannya seperti apa lembek tidak konsistensinya gimana nanti perlu dilihat kalau sakit berlanjut hubungi dokter itu penting memang karena saya tidak melihat sapi Bapak jadi saya hanya bisa menyampaikan beberapa kemungkinan yang kedua ini dari Pak Cak Farsi Cik Pak Cik Ciaran Cik di NTB ada mikrobia kalau yang bisa untuk nambahin yang ngurangi apa kalau produk pasar apa ya mikrobia itu tadi saya sampaikan atau kalau mau lihat struktur mikrobia di dalam rumen itu saya sampaikan ini Pak mikrobia di dalam rumen ada mikroorganisme ini jumlahnya kan jutaan Pak sebenarnya tapi sebenarnya tidak semua diperlukan atau tidak semuanya sebenarnya diharapkan juga mungkin diperlukan tapi tidak diharapkan ini tadi yang saya sampaikan yang tadi saya lupa itu fibrofactor dan mikrobiannya macam-macam kalau yang untuk yang bisa mendigest dari atau mengekstrak dari rumput jerami dan lain-lain itu adalah yang selulitik bakteria ini dan dari selulitik bakteria itu hanya tiga jenis Pak hanya ruminococcus albus ruminococcus fibrofibasien dan fibrobacter syrogenase itu sudah mewakili 70% yang tidak kita gendaki sebenarnya kayak metanogen itu tidak kita gendaki karena itu hanya menghasilkan emisi metan tapi sebenarnya berpotensi kehilangan energi di dalam tubuhnya ternak karena sebagian akan dirubah menjadi metan dan metan itu energi saya ingat pelajaran kimia dulu energi itu tidak dapat dimusnahkan tapi tidak dapat diciptakan jadi dia dikonversi dan salah satu peran mikrobia metanogen itu yang tidak diharapkan dia mengkonversi energi yang harusnya bisa digunakan untuk pertumbuhan ternaknya energinya itu tapi justru digunakan untuk pembentukan metan keluar tapi kalaupun mungkin ada tujuan yang lain tapi kalaupun akhirnya juga sudah terbentuk metan ya nanti Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk misalnya Pak biogas itu kan juga konversi metan terus apalagi pertanyaannya lagi kalau yang mikrobia di luar itu juga bagus juga Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk support atau doping mikrobia yang ada di dalam rumen itu ada yang berupa cairan ada yang berupa kubuk dan seterusnya tapi memang harus berimbang intinya kalau itu tidak berupa cairan tidak berupa doping itu kalau berupa pakan harus berimbang antara sumber karbon dan sumber protein maka sebenarnya yang sangat bagus itu kalau Bapak Ibu berikan yang namanya leaf protein itu legium itu ini hasil sekolah saya S3 ini begini ini saya ceritakan hanya beberapa menit padahal sekolahnya 3 tahun jadi ketika diberikan lam toro ini pakai lam toro ini leokaina leokosepala ini ternyata kemudian berdampak pada peningkatan mulatilfati asik yang tadi diceritakan buah nim atau PFA atau ada setat atau gimana bahasanya tapi intinya begini itu kan sumber energi itu kalau bagi tenang itu meningkat yang meningkat apa adalah jenis PFA yang itu ke arah nanti seperti gula atau sumber energi yang disebut sebagai propionati itu kalau nanti susu berarti produksi susu kalau itu daging berarti menjadi produksi daging atau ADG jadi kalau dikasih leokaina leokosepala atau lam toro itu maka kemudian menstimulasi terhadap produksi PFA menjadi naik di sisi lain dari komposisi bakteri tadi bakteri yang fibrobacter sesinogenis itu juga naik di sisi lain otomatis jadi kalau yang namanya propionat naik pasti nanti metannya akan turun Bapak Ibu berarti efisiensinya akan baik karena tadi metan itu adalah sebuah representasi dari kehilangan energi apakah kalau diberikan konsentral tidak begini diberikan konsentral juga akan begini tapi konsentral kan mahal Bapak Ibu saya nggak tahu harganya konsentral di gua di NTP berapa mungkin 5 ribu kan plus minusnya setidaknya sekurang-kurangnya ya 3 ribu lah itu pun proteknya jelas tidak mungkin 20% tapi kalau Bapak Ibu kasih lam toro proteinnya 20% di atas 20% ya ada lam toro ada glirisida ada alfalfa ada indigovena itu sama cuman kebetulan saya menggunakan penelitian itu lam toro itu nanti baik jadi propionat naik berarti potensi adik ini naik kalau produksi susu ya produksi susunya naik tapi emisi metannya turun emisi metan apa nanti ke arah global warming pemanasan global itu akan turun itu bagus ceritanya kalau lebih detail ini tapi saya gak akan cerita lebih detail karena di dalam rumen itu tadi itu 30-40% itu adalah gas metan 20-60% itu adalah yang lainnya termasuk karbon dioksida itu pertanyaannya Pak sahabat tadi Haji yang dari NTP Pak Ciafarsitik sekarang yang dari masih dari dari goa lagi kembali ke goa lupa saya tadi namanya yang jerami ditapur garam daripada urea Pak Bahtiar Pak kalau tidak salah tadi Pak Bahtiar ya dulu memang ada jerami amonisia amoniasi dimana untuk pengawetan itu dengan menggunakan urea mudah-mudahan nanti di materi berikutnya Bu Andri akan lebih detail membahasnya sekarang sebenarnya ada cara yang lebih sederhana ya tadi sebenarnya dengan menggunakan ada apa namanya mikroorganisme itu kemudian dengan cara dipermentasikan dengan cara disiliasikan dan seterusnya itu dan itu juga Bapak Ibu sebenarnya tidak harus beli kalau menggunakan silasa itu kan sebenarnya gak harus ditambah apa-apa kalau itu jagung ya berarti jagung yang masak susu kalau itu rumput berarti ditambah dengan bekatol atau polak atau yang semacamnya kemudian nanti dipres atau dibuat dalam kondisi yang tidak ada udara berarti nanti tertutup dalam silo dalam drum dalam apa lagi lubang itu gak perlu tambahan apa-apa dan itu lebih bagus kalau jerami ya ditambah dengan bekatol tapi lebih bagusnya tadi ditambah dengan isolasi bakteri yang berupa produk yang sudah ada di pasaran kalau di fakultas peternakan ada produknya Pak Profesor Ali Agus namanya SPP kemudian ada di luar itu gak tahu yang lebih dengar Bapak Ibu apa itu di luar ada banyak itu bisa digunakan juga jadi tidak harus dengan urea karena urea kalau nanti Bapak Ibu gak ngukur dengan baik nanti kebanyakan juga malah meracuni nanti produksi amoniaknya terlalu cepat dan tinggi nanti bisa menyebabkan keracunan kalau garam itu sebenarnya saya berpikir itu lebih ke arah untuk kayak kita appetizer cuma aja Bapak Ibu buat sayur tanpa garam pasti jadi sama juga sebenarnya jadi kalau ada jerami padi terus kemudian dikasih garam itu untuk appetizer artinya meningkatkan minat makannya saja sebenarnya bukan ditujukan untuk pengawetan tapi kalau ditambah garam boleh karena itu juga sumber mineral itu juga bisa saja tapi jumlahnya gak banyak itu dari Pak Pak Tiar oke yang berikutnya adalah yang NTP ini sebenarnya ada kaitannya lagi tadi siapa lupa juga NTP siapa yang Silasa Pak Nuriman Pak Nuriman Pak Nuriman oke Silasa dan-dan-dan bisa tanpa digunakan hijauan kalau yang namanya Silasa itu ada hijauan kalau Silasa itu hampir pasti pakai fermentasi kalau fermentasi belum tentu Silasa kok bisa karena kalau Silasa itu mestinya tidak perlu ditambah apa-apa tapi kalau fermentasi itu bisa ditambah apa-apa nah itu tidaknya kalau Silasa tanpa hijauan itu namanya meram atau bekatol atau meram bukan Silasa saya lihat itu ada hijauannya tapi kalau ditanya tentang komposisinya seperti apa yang bagus Bapak untuk pakan ternak apa sapi perah atau sapi potong tujuan sapi potong untuk pengembuan apa untuk peranaan kalau untuk peranaan maka kemudian ketika membuat fermentasi itu bisa saja dengan mau 20% konsentratnya 80% hijauannya juga tidak apa-apa mau 100% hijauan kalau hijauannya bagus seperti tadi legium tidak apa-apa tapi kalau untuk pengembuan justru konsentratnya yang lebih banyak 70% konsentrat 30% hijauan atau 80% konsentrat 20% hijauan tidak apa-apa karena tujuan pengembuan itu adalah supaya dipus cepat tumbuh kok bisa konsentrat itu memang seberapa dalam pelajaran itu kan yang digindakan untuk pertumbuhan itu protein terus kemudian apa-apa lagi teori itu perlu penjelasan yang lebih detail tapi singkatnya kita lihat kita amati saja dari apa yang terjadi saat ini banyak orang mengalami problem obesitas kegemukan dan seterusnya dan itu yang paling ditakuti termasuk ibu-ibu kalau bapak-bapak si cuek-cuek saja benar gak pak mau gemuk mau gak terserah kalau ibu-ibu nanti dulu maka yang dilakukan apa pak apakah gak makan telur apakah gak minum susu atau gak makan nasi biasanya pak maka yang dilakukan biasanya adalah gak makan nasi jadi biasanya diet tanpa nasi itu adalah dalam rangka supaya tidak mengalami kegemukan berlanjut dan nasi itu berarti apa energi pak dan konsentrat itu sebenarnya adalah karena di situ ada ingin diambil energinya jadi kalau pengemuan itu yang buat gemuk itu bukan protein pak energi jadi kalau bapak ibu punya gak punya konsentrat tapi punya jagung itu direbus untuk doping tenak udah itu nanti cepat gemuk udah jamin atau bekatul setidaknya bekatul saja kalau adanya bekatul itu juga bisa digunakan untuk ngepus karena itu nasinya jadi jangan dipikir bahwa kalau kemudian makan telur banyak terus makan daging banyak bikin gemuk yang bikin gemuk itu energi bukan protein jadi jangan takut makan produk peternakan ibu-ibu itu aja yang biasa takut makan nasi diet nasi kalau sudah makan malam nasinya sedikit aja atau makan gak makan nasi komposisinya tadi tergantung mau sapi perah apa sapi potong untuk perenaan atau untuk pengemuan kalau pengemuan berarti energi yang banyak kalau untuk perenaan ya biasa bisa untuk yang sebaliknya kalau sapi perah kan sudah pakem tidak boleh tidak hijauannya itu maksimal konsentratnya itu maksimal 40% gak boleh lebih dari itu biasanya bahkan hanya 70 hijauan dan 30% konsentrat kalau lebih dari itu nanti komposisi susunya gak masuk begitu cukup menjelaskan Pak Bambang kita punya waktu kurang lebih 3 menit lagi ada satu pertanyaan yang terlewat Pak dari Pak Bahtiar mengenai proses pembuatan hei berapa lama dan bagaimana persentase permandingan nutrisinya Pak oke ya saya share screen lagi proses pembuatan hei karena sebenarnya prinsipnya kan sederhana itu hanya dibuat supaya kering intinya jadi kering sampai kadar airnya 10 sampai 15% karena kalau nanti kadar airnya di atas 15% nanti dikhawatirkan akan cepat rusak karena kelumbaban bukan ini ya salah share screennya ternyata gak ada disini oke berarti ada di tempat yang lain saya punya materi hasil riset yang berjudul tentang efek perbedaan pengeringan terhadap produksi hei dan itu dari hasil itu ternyata tidak tidak apa tidak tidak berubah harusnya harusnya hei yang baik itu nutrisinya tidak kemudian nge-drop kalau dengan hei kemudian nutrisinya jadi nge-drop itu berarti ada satu persoalan mungkin ada masalah saat pembuatannya misalnya di tengah pengeringan kehujanan terus dikeringan lagi kehujanan lagi di tengah kehujanan itu udah ada licing nutrisi tapi kalau dikeringkan terus data-data saja hanya dikeringkan sampai berapa lama tergantung saya kalau di kalkulasi itu beneran punya seperti rumah kaca bentuk nyadung saya kalau ngeringkan alfalfa nggak nyampe seminggu udah kering karena kalau siang hari di situ panahnya bisa sampai 50 derajat celsius jadi kadang-kadang saya kepikiran ini kalau mau sauna nggak usah ke tempat yang mahal-mahal masuk ke dalam rumah kaca dom ini kira-kira dua jam mudah jadi kayak seperti sauna jadi nggak nyampe seminggu udah kering alfalfa dari fresh hijau dan itu juga nggak kena hujan tapi kalau di luar berarti tergantung juga panasnya seperti apa kalau di saya juga pernah ke NTB tapi nggak lama di Makassar paling lama 10 hari lumayan panas kalau di Makassar kalau di gua gua itu kan cuma dekat dengan Makassar mungkin ya 11-12 dengan kalau di Makassar kalau mengeringan intinya mungkin kalau rumput bisa 10 hari sampai 2 minggu saya saya belum tahu kalau digunakan rumput kemudian dikeringkan kalau di gua tapi kalau di sini karena saya mengeringkannya di dalam dom itu seminggu sudah kering jadi berapa lama dan apa tadi penurunannya ya kalau nutrisinya harusnya nggak turun harusnya nggak turun nutrisinya harusnya tetap terima kasih Bapak Doktor Bambang atas penjelasannya Bapak Ibu yang telah bertanya dari awal hingga akhir terima kasih di termin pertama atau termin kedua karena sekarang waktu telah menunjukkan pukul 11 mungkin terakhir closing statement pada sesi ini oke baik Bapak Ibu yang saya hormati ada satu hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan makan tenang jadi ketika kita memberi makan tenang itu sebenarnya kita memang bertujuan untuk ke peningkatan produksi tapi kita perlu juga memperhatikan terhadap kaitannya dengan lingkungan global bahwa di sekitar kita ada isu berkaitan dengan pemanasan global dimana suhu makin panas karena ada gas rumah kaca ada emisi karbon ada emisi metan nah sebenarnya ini sinkron dengan Bapak Ibu ketika ingin memberikan makan tenang supaya produktivitasnya tinggi memberikan makanan tenang dengan pakan yang buruk maka emisi metanya akan tinggi dan biasanya kalau Bapak Ibu memberi pakan tenang yang baik produktivitasnya juga pasti baik dan tinggi tapi kalau Bapak Ibu memberi pakan tenang dengan pakan yang buruk maka produktivitasnya juga rendah pakan yang buruk contohnya apa misalnya jerami padi Karena proteinnya hanya sekitar 4%. Jerami jagung, proteinnya sekitar 5-6%. Terus apalagi yang rendah-rendah itu. Karena terlalu banyak serapnya saja. Alang-alang kalau rumput, silindrika, impireta, silindrika. Tapi kalau Bapak-Ibu berikan pakan yang baik, misalnya konsentrat, karena itu sudah mix pakan jadi. Termasuk legiumenosa kalau hijauan. Pakan rumput gajah juga baik juga. Tapi lebih baik kalau tadi Bapak-Ibu punya stok hijauan yang banyak berupa legiumenosa, indigo vera, alfa-alfa, aliandra, apalagi macam-macam. Itu Bapak-Ibu akan menghasilkan dua keuntungan. Satu, produktivitasnya baik. Yang kemudian, yang kedua, emisi metannya rendah. Karena metan itu juga berfungsi memicu terhadap pemanasan global 21 kali lipat lebih dibanding karbon dioksida. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan sebagai close system. Mudah-mudahan Bapak-Ibu cukup bisa melihat nanti di sekitar Bapak-Ibu kira-kira apa yang bisa digunakan sebagai pakan tenak dengan pakan tenak yang baik. Kalau ada yang digunakan pakan yang tenak tadi anggap kurang baik, di-mix, dicampur dengan yang baik-baik, supaya nanti bisa menjadi middle-back, dan tetap menghasilkan produktivitas yang tinggi, emisi metan yang rendah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Sampai ketemu lain waktu, jangan lupa kunjungi channel Bapak-Ibu, di situ manfaat untuk menggunakan Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Bapak Dr. Bambang Suingi atas menyampaikan materinya. Bapak-Ibu, maka kunci utama tadi Bapak sampaikan adalah manajemen. Pakan yang baik, tentu produktivitasnya akan baik, dan akan mengurangi emisi. Atau akan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu, hadirnya di sini kita pada pelatihan yang dimenfaatkan adalah untuk sama-sama belajar, dan meningkatkan kompetensi kita untuk jauh lebih baik lagi. Tanpa berpanjang lebar, kita telah di akhir sesi. Saya tutup sesi ini, Bapak-Ibu, dan nanti kita akan berjumpa kembali pada pukul 12 untuk praktikum. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.